Pemerintah Turkmenistan akan menutup salah satu objek wisata paling terkenal di negara itu, yaitu kawah gas alam yang sering disebut sebagai Guides of Hell atau Pintu Neraka. Kawah kurung yang terletak sekitar 260 km sebelah utara ibu kota, pas gabat itu telah menyala selama beberapa dekade dan menjadi pemandangin populer bagi wisatawan yang datang ke Turkmenistan. Berdampak negatif dan membahayakan melansir dewi. Presiden Turkmenistan Gurbanguli Berdimuhamedov muncul di televisi pemerintah pada Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022, dan mengatakan kepada para pejabat untuk memadamkan api di kawah itu. Pada 2010, Berdimuhamedov juga memerintahkan para ahli untuk menemukan cara memadamkan api yang telah berkobar sejak operasi pengeboran oleh Uni Soviet yang gagal. Kawah buatan manusia berdampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan orang-orang yang tinggal di dekatnya, kata Berdimuhamedov. Kami kehilangan sumber daya alam yang berharga. Padahal kami bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan dan menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kami, ujar dia. Kawah itu terbentuk pada 1971 selama kecelakaan pengeboran Uni Soviet yang menghantam gua gas. Kecelakaan itu menyebabkan rig pengeboran jatuh dan tanah runtuh di bawahnya. Kawah yang dihasilkan memiliki diameter sekitar 70 meter dengan kedalaman 20 meter. Untuk mencegah asap berbahaya menyebar, ahli geologi kemudian menyalakan api. Berharap gas akan habis dalam beberapa minggu. Namun usaha tersebut gagal dan sejak saat itu api di gerbang neraka masih terus menyala hingga saat ini. Presiden offroad dekat lokasi pada Agustus tahun 2019, Berdy Mohamedov menggunakan truk offroad untuk melaju di sekitar gerbang neraka, yang ditayangkan langsung di TV pemerintah, dikutip dari ABC News. Hal itu dilakukannya untuk menjawab desas-desus tentang kematiannya. Desas-desus bahwa Berdy Mohamedov telah meninggal dimulai dengan outlet media kecil berbasis asing yang dijalankan oleh lawan rezim Turkmenistan. Ini kemudian menyebar ke seluruh situs web berbahasa Rusia setelah seorang analis Rusia yang kurang dikenal mengutip pengusaha di Turkmenistan yang mengklaim memiliki kenalan di Dinas Keamanan. Sumber tersebut kemudian mengkonfirmasi informasi kematian Berdy Mohamedov selama wawancara dengan Radio Moskow. Berdy Mohamedov berkuasa di Turkmenistan yang dikontrol ketat pada 2006 setelah pendahulunya, Saparmurat Niyaziv meninggal akibat serangan jantung. Terima kasih telah menonton!